Intro Hasil tes DNA Bapak Bopak ini adalah bukan Bapak Matril daripada anak tersebut atau 0% dari hasilnya itu Dari awal kita tidak bicara masalah itu bukan anak biologis atau bukan tapi ini kita bicara masalah hukum aja, kejelasannya Bapak Putri Mayang sehari ini melakukan pernikahan dengan saudara Indrayana Bidwi Atau yang lebih kita kenal dengan alias Bopak Kastelo Bahwa pernikahan itu berlangsung pada tahun 2011 Dari hasil perkawinan antara Bopak Kastelo dengan klien saya Putri menghasilkan satu orang anak Satu orang anak laki-laki yang saat ini berusia 8 tahun Dibilang ini anak kandungnya Dan Bopak tahu banget ini anak kandungnya dia Intro Di awal pertama kan Bopak juga menikahi putri itu tuh awalnya sih ibadah Kedua waktu itu Bopak tidak berpikir anak siapa-anak siapa gitu Intinya ya yang namanya anak ya tetap anak gitu Ternyata di luar dari nalar kita akhirnya benar kali ini bukan anak non-biologis dari Bopak Akhirnya benar kali ini bukan anak non-biologis dari Bopak Wah kalau makan dari awal kan kalau menyangkut masalah anak tersebut Yang tahu kan antara Bopak dengan putri Yang pasti bahwa gugatan ini kan adanya gugatan yang putri ajukan kan terikat kepada sebuah perkawinan Yang harus ada kepastiannya Kalau memang Bopak juga udah tidak mau dengan putri Maksudnya putri mengajukan Sedih pasti ya Apa ya Yang penting berapapun Bopak ngeluarin nafkah untuk anaknya Yang penting Bopak ada tanggung jawabnya itu aja sih Berarti gak mau nuntut-nuntut untuk balik lagi Enggak, enggak seperti itu Ya kan kalau ada hasil tes seperti ini gitu ya kan Ya tapi gak apa-apa silahkan aja diajukan sebagai bukti Nanti kita lihat aja di persidangan Kalau memang ada etikat baik Putri mau minta maaf Dari awal pun Bopak kan sudah memaafkan Kalau memang dia merasa gua salah Ya kalau dia mau minta maaf di media Silahkan Dan kita akan memaafkan Sebenarnya si putri sih mau bicara baik-baik sama Bopaknya Sekarang gini aja Aku putri bingung Mau ngubungin Bopak kemana Nge-mengu teleponnya aja Putri gak tahu Gak pernah dikasih sama sekali sama Bopak Dari awal Dari tahun 2014 Ada beberapa yang udah ditanggung jawab Terus kan komunikasi terhenti Terus di-stack ya kan Sampai Sampai dengan adanya putri Ngajukan gugatan Kalau gak salah Udah gak bisa komunikasi lagi Itu yang disampaikan putri kan nih Berapa lamanya saya kurang tahu pasti Yang pasti Komunikasinya udah cukup lama lah Ya kan terhenti itu aja Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya Sampai jumpa di video selanjutnya